Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada yang belum subscribe channel ini seperti biasa subscribe channel yang mantap ini kawan dan nanti viralkam videonya ini ada informasi ya disadur dari media onlinenya nkripos.com dengan judul Mahfud MD keluarkan perintah tegas seret ulama dan pimpinan agama begitulah kurang lebih judulnya kawannya saya bacakan dulu baru kita bahas Mahfud MD keluarkan perintah tegas seret ulama dan pimpinan agama Menteri Koordinator perbedaan politik hukum dan keamanan mengkopol hukam Mahfud MD meminta dukungan alim ulama dan pimpinan agama dalam percepatan vaksinasi copy-19 kita perlu dukungan dan perantara alim ulama pengasuh pendoposantren pimpinan agama untuk mendukung peningkatan implementasi kesehatan dan percepatan vaksinasi pada masyarakat ujar Mahfud MD dalam keterangannya Sabtu 31 Juli 2021 menurutnya kolaborasi bekerja antara pemerintah bersama alim ulama dan pimpinan pimpinan agama secara kolektif adalah langkah yang cukup efektif tidak bisa juga ormas-ormas keagamaan dan berbagai kekuatan masyarakat dibikir dibiarkan bekerja sendiri Mari kolaborasinya diperkuat terang Mahfud MD kata Mahfud MD salah satu peran alim ulama pimpinan agama bisa menjadi penangkal hoax di tengah masyarakat poinnya kita akan bekerja sama saya akan memfollow up semua masukan terkait dengan hoax media sosial Mari kita bekerja sama tegasnya sementara itu Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Cholil Kaumas menambahkan setiap peristiwa ada hikmahnya termasuk cobaan pandemi COVID-19 yang sedang menimpa seluruh umat manusia pandemi ini memang cobaan tapi di saat yang sama pandemi ini juga mengajarkan kita untuk peduli sesama dan memperkuat solidaritas sosial ungkap Menteri Agama Yakut memastikan menghadapi pandemi tidak bisa diselesaikan hit to hit tetapi semua elemen masyarakat harus bersatu khususnya pemerintah masyarakat dan tokoh agama kita tahu banyak yang terpapar itu teman sahabat guru kita orang yang kita cintai tentu kita tidak bisa membiarkan atau secara sembunyi egois melawan pandemi ini kita harus bersama-sama baik itu masyarakat toko agama maupun pemerintah tidak bisa kita selesaikan hit to hit satu lawan satu harus kita keroyok bersama tuturnya demikian saudaraku informasi yang disampaikan oleh Mahfud MD maupun Menteri Agama ini sudah sering kita ini sampaikan sampai kapan pun teriak ayo ulama ayo tokoh agama sama-sama kita lah uang tokoh agama ulama yang pengikutnya terbanyak di negeri ini saja masih di dalam penjara iya kan percuma juga teriak-teriak ayo para ulama tokoh agama itu kan sudah sering dilakukan bahkan wakil presiden republik Indonesia sudah mengeluarkan instruksi ih seakan-akan tidak ada yang dengar kenapa salah satu ulama besar tokoh agama besar di negeri ini yang paling banyak pengikutnya di negeri ini ada di dalam penjara yaitu Imam Besar Habib Rizik Sihab mungkin kalian semua yang di pemerintahan duduk di pemerintahan itu ego kalian kayaknya itu susah mau melihat sisi baiknya Imam Besar Habib Rizik Sihab susah mau melihat bahwa Imam Besar Habib Rizik Sihab ini adalah ulama yang paling banyak pengikutnya kalian tidak mau mengakui itu itulah susahnya karena kalian semua ego kalian semua ego kalian tidak mau melihat sisi satu sisi oh ini Habib Rizik Sihab ini pengikutnya banyak paling banyak di negeri ini umatnya simpatisannya oh Habib Rizik Sihab ini adalah keturunan Nabi Habib Rizik Sihab ini kalau ngomong ah seluruh pengikutnya kalian tidak mau melihat itu karena kalian semua ego tidak sedikit para ustadz, para ulama, para kiai, para habaib banyak sekali yang hanya nurut kepada Imam Besar Habib Rizik Sihab kenapa kenapa apa susahnya apa susahnya pemerintah keluarkan Imam Besar Habib Rizik Sihab dari penjara ajak beliau ayo bib sama-sama kita ini tenangkan umat kita tenangkan rakyat Indonesia ayo kita lawan pandemi selama itu kalian tidak lakukan percuma kalian tidak didengarkan suara kalian tidak didengarkan jangkankan kalian segelas Menteri Wakil Presiden Republik Indonesia seorang kiai ulama besar ya ulama besar yaitu kiai Haji Maruf Amin itu beliau kiai besar apa ulama besar itu saja masih banyak tidak mau mendengarkan apa yang diinstrusikan apalagi kalian cuma Menteri yang pengikutnya tidak ada jadi percuma menurut saya percuma tapi coba keluarkan Imam Besar Habib Rizik Sihab dan tokoh ulama lainnya ke penjara ajak beliau bagaimana cara mengatasi permasalahan negeri ini Insya Allah tapi kalau kalian masih ego tidak mau melihat sisi lain daripada Habib Rizik Sihab berarti memang betul-betul kalian itu ego dan gensi kalian tidak mau mengakui tidak mau mengakui bahwa satu-satunya ulama di negeri ini yang pengikutnya sangat setia dan terus bertambah tiap hari dan jumlahnya banyak dari Saban sampai Maroke adalah Imam Besar Habib Rizik Sihab kalian tidak mau mengakui karena kalian ego kalian ya entahlah cuma kalian ngomong begitu siapa mau dengarkan mana mana yang mau dengarkan gak ada maka wajarlah bangsa ini terus kisru karena apa permasalahan Habib Rizik Sihab ini bentuk ketidakadilan banyak sekali kalau yang kasus prokes kok cuma Habib Rizik Sihab yang di anu yang di penjara bayangkan hanya beliau mengatakan aku dalam keadaan sehat eh di polis 4 tahun mana keadilan itu jadi udahlah kalau mau bangsa ini tenang mau bangsa ini diberkahi mau bangsa ini sama-sama bangun bebas kan Habib Rizik Sihab eh jangan ego lah kalian harus mengakui lah kalian harus mengakui itu semua siapa manusia di degeri ini yang kalau ngomong jutaan orang yang dengarkan dan dilakukan kecuali Habib Rizik Sihab yang lain belum ada sejak bangsa ini merdeka itu harus diakui kita jangan ego kawan jangan biar permasalahan bangsa ini segera selesai kalau begini-begini terus ya ulama besar tokoh agama besar kalian penjarakan terus meminta ulama dan tokoh-tokoh islam tokoh-tokoh agama untuk umat melanghox eh berat susah berat ya jangankan sekelas menteri wakil presiden ulama besar kiai haji itu saja masih banyak yang tidak mau dengarin jadi saran saya ya bebas karena imam besar Habib Rizik Sihab kalau bangsa ini tenang jangan dengarkan busir-busir rupiah itu jangan biarkan busir-busir yang cuma secuil di medsos itu cuma secuil medsos di ya itu busir-busir di medsos jangan terpekaru ya cuman satu orang busir mengendalikan sekian banyak akun kalian terpengaruh disitu jangan eh itu busir-busir semua itu jangan terpengaruh kalau mau bangsa ini maju ya akuilah harus bisa ngakui harus bisa eh apa berhati besar berhati luas ya harus mengakui dunia ngakui imam besar Habib Rizik Sihab paling banyak pengikutnya di negeri ini ulama karismatik ulama yang kalau ngomong A jutaan simpatisannya A semua ya ini saja mudah-mudahanlah didengarkan suara kami ini viralkan video ini kawan mudah-mudahan didengarkan video ini oleh pemerintah termasuk Pak Mahfud MD Pak Yakut Presiden Wakil Presiden mudah-mudahan mendengar ini mudah-mudahan karena Habib Rizik Sihab sudah sering mengatakan ayo bantu pemerintah untuk menghadapi pandemi COVID-19 Habib Rizik Sihab sudah ngomong begitu tapi pengikutnya bilang apa bebaskan dulu Habib Rizik Sihab wah ini yang jadi masalah ini yang jadi masalah ya nah ini aja kawannya tolong bantu viralkan video ini mudah-mudahan sampailah kepada pemangku jabatan di negeri ini ya tetap semangat kawan ya salam hormat buat semuanya ojok lali subscribe bagikan videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh